Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu, berdo'alah demikian. Bapak kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Demikianlah Injil Tuhan. Cara berdoa Renungan oleh Romo Ferdinandustai, Okar. Sahabat Kaferohani, bagi kita berdoa barangkali adalah salah satu kegiatan yang sangat akrab, karena hampir setiap hari kita melakukannya. Doa menjadi salah satu bagian penting dalam hidup beriman. Doa adalah salah satu cara mengungkapkan iman kepada Allah. Atau dengan kata lain, doa menunjukkan relasi atau hubungan kita manusia yang terbatas dengan Allah, Bapak kita yang tidak terbatas. Kesadaran akan keterbatasan kita sebagai manusia mengantar kita pada Tuhan. Disanalah doa itu mendapat maknanya. Kita yang terbatas bersikap sadar bahwa hanya melalui perjumpaan dengan Tuhan lewat doa, kita akan dicukupkan dalam hidup. Santa Teresa dari Avila menyebutkan bahwa doa sebagai suatu percakapan dengan seorang sahabat yang sungguh mencintai kita. Doa bisa dilihat sebagai ungkapan cinta antara kita manusia dengan sang sahabat, yaitu Allah yang sungguh mencintai kita. Injil Matius hari ini tidak hanya mengajarkan apa isi doa kita kepada Allah, tapi ia juga mengajarkan bagaimana seharusnya kita berdoa. Doa Bapak kami yang selalu kita doakan setiap hari adalah isi doa yang diajarkan Yesus. Tapi bukan hanya itu saja. Satu ajakan penting yang juga disampaikan Yesus adalah hendaknya doa kita tidak bertele-tele. Ajakan untuk berdoa secara singkat atau tidak bertele-tele didasarkan atas kesadaran bahwa Allah, Sang Bapak yang adalah tujuan dari doa kita, sudah mengetahui apa yang kita butuhkan dalam hidup kita setiap hari. Oleh karena itu, yang ia kehendaki adalah keterarahan hati kita sepenuhnya kepadanya, bukan pada keindahan kata yang mau kita rangkaikan untuk Allah. Kita tidak perlu merangkai keindahan di hadapan Allah, yang adalah keindahan yang sempurna. Di hadapannya, yang dibutuhkan dari kita adalah kemurnian dan keikhlasan hati untuk berani datang kepada Bapak, sumber dan tujuan kebaikan kita. Selamat menikmati menu hari ini. Renungan juga bisa Anda baca selengkapnya di Cafe Rohani edisi bulan ini. Dengarkan juga renungan ini di radio.karmelindomedia.com Terima kasih telah menonton!